Hai selamat sore tulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbokarno audio Oke eh di depan saya sudah ada equalizer ya equalizer eh mereknya DBX ini merek DBX 2015 plus subwoofer plus subwoofer perlu diketahui DBX ini ada dua macam ya jadi grafik equalizer 215 plus subwoofer dengan 215 yang biasa jadi tanpa subwoofer Hai kemarin ada yang bertanya Mas kalau kita pakai equalizer untuk subwoofer nya dipasang dimana untuk equalizer tidak semua mempunyai channel khusus subwoofer ini punya saya ada subwoofer nya jadi 215 sub subwoofer jadi dimana rutanya disini di bagian belakang yang di tengah di bagian ini ya ini khusus subwoofer kalau yang tidak ada ya tidak ada untuk subwoofer nya disini ya untuk output subwoofer nya tidak ada disini oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan juga eh tentang bagaimana cara membuat kabel link kabel link kabel link ya ini berhubungan dengan video saya yang emas bagaimana cara memasang satu equalizer ke dua power jadi eh sudah ada videonya eh cuman eh ada yang minta dibuatkan tutorialnya cara membuat kabel untuk penghubungnya atau untuk bahasanya link ya untuk link untuk parallel oke 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 untuk yang kita perlukan kita sesuaikan dulu untuk output dari equalizer kemungkinan kemungkinan beda pabrik beda merek juga beda ceknya ya untuk cek mungkin juga beda oke jadi yang kita butuhkan cek seperti ini akai ya lalu ini dua cukup dua lalu untuk yang ke power 4 ya 4 karena kita menggunakan dua power lalu kabel kabel skerm atau kabel head ya yang isi 3 bisa juga pakai kabel mic biasanya yang isi 3 ya oke oke langsung saja akan saya berikan caranya oke untuk penyoderan kabel yang untuk cek yang ini seperti biasa ya seperti biasa penyambungan di sini ada 1 2 dan 3 ya disini ada 1 2 dan 3 dimana 1 itu adalah ground ya 2 itu untuk sinyal 3 juga untuk sinyal min ya jadi ground plus min biasanya seperti itu untuk penyambungan yang disini ya sekarang oke ini kita buka dulu seumpama di yang kita solder tadi di ini cek ini nomor 1 ground ya nomor 2 kita pakai warna merah atau warna putih seumpama kita pakai warna merah nomor 1 eh nomor 2 nah maka disini juga kita harus nomor 2 nomor 2 nya pakai warna merah ya ini kita butuh 4 ya tadi ya jadi 4 ini 2 nanti untuk power 1 yang 2 lagi untuk power nomor 2 tinggal kita gabungkan saja antara untuk power 1 ya ini untuk power 1 ini power 2 kita ambil kita gabungkan ya seperti ini untuk ground kita gabungkan ya seperti ini untuk lebih aman dan rapinya kita beli eh kita beri head shrink head shrink ya atau selang bakar selang bakar sebelum disoder nah ini kita masukkan dulu biasanya kita sering lupa ya ini kita masukkan seperti ini lalu penguncinya ini penguncinya bisa menyusul ya seperti ini baru kita solder ingat untuk ground di kaki nomor 1 ingat untuk ground di kaki nomor 1 kita masukkan ok ini ok ini ok ini ok ini ok ini ok ini untuk sinyal plus kita solder ke nomor 2 lalu yang putih ini tadi nomor tiga ya oke seperti ini lalu ini kita masukkan di sini kakinya jadi biar lebih rapi dan lebih aman tidak terhubung antara kaki satu dan kaki yang lainnya oke seperti ini oke lalu kita pasang oke seperti ini oke setelah selesai nanti akan jadi seperti ini jadi satu jack ini input output dari mixer nah ini input ke power seperti ini ya nah ini satu lalu ini yang satunya lagi nah jadinya seperti ini oke untuk pemasangannya ini untuk output dari channel 1 channel 1 channel 1 atau biasa channel A lalu ini untuk channel B setelah seperti ini seperti ini ini kabel channel A ini channel B oke pemasangan ke powernya seperti ini oke ini tadi yang channel A atau channel 1 oke kita masukkan ke power 1 dan 2 ya kita masukkan ini untuk channel 1 power 1 channel 1 power 2 jadi seperti itu lalu untuk channel 2 atau channel B ini channel 2 ya ini channel 2 atau channel B kita masukkan ke power channel B power 1 channel B dan yang satunya power nomor 2 channel B ya jadinya seperti ini ya jadi itu tadi cara pembuatan kabel untuk link istilahnya untuk link atau memparalel 1 equalizer ke 2 power oke saya kira bisa dimengerti ya oke terima kasih sudah menyaksikan video-video saya yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati terima kasih